Jadi gue ada barang baru yang mau di unboxing Ini dia barangnya segede ini Karena emang gede banget Dan gak cuma itu Ini ada beberapa aksesoris lainnya lah di dalamnya Jadi kita akan mulai So langsung aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Ogto Balik lagi di channel Techmanis Jadi ini sih sebenernya The Self ya The Self yang kemarin itu kita udah sempet bahas juga Punya price play Nook Series-nya dia Gue pake, Nino juga pake Dan ini versi yang barunya gitu Ada seri Pro-nya Dan jujur, kalo gue liat Dari gambarnya sih ini lebih mantep gitu keliatannya Kayunya tuh beneran Kerasa lebih bagus lah Lebih berat dan Kita bisa temparin banyak aksesoris Di The Self ini Menurut gue Mekanisme rail ini Mantep banget sih ya Untuk kita bisa nentuin Posisi kaki Karena Beberapa The Self gue Yang udah pernah Dicoba, udah pernah punya Kadang ada aja gitu ya Gak pas sama Barang-barang tertentu yang kita punya Entah gak pas sama jepitan Arm mic Atau sama Gue ada USB hub yang dijepit ke meja gitu kan Kadang suka nimpa Kalo kita bisa ubah posisi si kakinya Ini jadi lebih fleksibel Bisa lebih mantap lah Bisa menyesuaikan sama kondisi yang ada di setup kita Kita tetep dapet kunci L di paket pembeliannya Cuma kalo kalian savok Sama kunci L ini Linknya ada Gua turun di description box Terinspirasi dari Adimology Mantap Oke Sekarang kita pasang Ini kondisinya aja gue Lagi gak pake The Self Kemarin abis rombak Setup juga kan ya Ini panjangnya yang 116 cm ya by the way Jadi ada 2 varian yang 80an cm juga ada The Selfnya udah kepasang Tapi aksesorisnya ini masih banyak Yang belum kita pasang Nanti kita akan coba lihat satu-satu Ukurannya 116 cm Jadi mepet banget ya Sama lebar meja gue Lebar apa panjang ya Panjang Panjang meja gue tuh 120 cm Ini 116 cm Jadi cuma ada selisih 2 cm 2 cm aja di masing-masing sisinya Warnanya yang keren sih Gue suka deh Ini dia untuk aksesorisnya Ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 item untuk aksesoris Yang bisa kita pasangin Di The Self ini Karena The Selfnya ada rail-railnya Yang kita bisa Pasang tambah aksesoris Dengan mudah Ini sih gak Semuanya kepake sama gue ya Kayak ada Laptop stand for The Self Ini kan gue gak punya laptop Terus Ada MagSafe Mungkin kepake Cuma gue gak ada MagSafe-nya Setau gue Kita tetep punya MagSafe-nya dulu Ini mungkin akan kepake Untuk narok controller Jadi pastinya gue akan pasang Beberapa part aja Dan itu juga enaknya Kalian bisa sesuaiin Sama kebutuhan kalian Masing-masing Dan customable banget lah Pokoknya Oke Ya kayak nook yang sebelumnya ya Ada tray-nya juga Tapi bedanya Dia gak ada lapisan Fabriknya lagi Ya sayang aja sih ya Harusnya mereka bisa kasih Fitur yang sama Di nook yang sebelumnya Ternyata susah banget Untuk pasang dalam kondisi Yang udah berdiri kayak gini Jadi Gue harus balik ya Terus baru baut dari bawah gitu Biar gampang Tapi permasalahannya Gue perlu tau dulu nih Bentuknya kayak gimana Semuanya Terus baru gue Mapping kali ya Ini taruh disini Disini Dan kayak itu Akan lebih aman Ini pokoknya gue akan taruh disini Tray-nya Set Ya Jadi sedikit beda aja Sama yang kemarin Oh my god Gak ada lecet Terus gue akan Buka yang Font stand Simple gini aja Uh di pinggir disini cakep sih Uh di tengah juga mantap ya Ini Headphone stand Pendek banget Oh alah Ini jadi nempelnya How Mungkin kepake Ini yang MagSafe Gue Kepo banget sih Karena dia Kayu gitu loh Bagus Tara Ganteng banget sih Ini ada kabel organizer Oh gue ngerti ini Jadi kayak buat Apa namanya Bungee Yang buat Apa itu Buat mouse gaming Yang wired Bisa masuk sini nih Ah ini juga kepake Universal game controller Nah Eh bisa Mantap Laptop stand Jadi ditaruh disamping Terus tinggal kasih laptop Sayangnya kita Gak ada laptop sih ya Dan ini Gue gak ngerti sih ya Ini cara pakenya gimana Karena terlalu bulky gitu Bisa aja di kepake Di kalian Tapi di gue enggak Karena power socket gue tuh Ya ada di bawah meja Bukan di bawah desk Berarti ini Yang akan menjadi depan Adalah Bagian sini Ternyata gue udah pasang kaki Awalnya disini ya Jadi gak terlalu yang Ujung banget Nah tapi Kalau gue pasang kayak gini Terus gue mau pasang Kayang tray Traynya jadi gak muat nih Jadi gak bisa Gue harus geser lagi Keduanya agak Binggir Gak muatnya karena ini Jadi Terlalu deket sama Pintu masuk ya Gue akan pasang Stand laptop Mungkin disebelah sini ya Karena Spacenya ini pas banget sih Oke Beberapa aksesoris Udah kita pasang Ini ada MagSafe Ada untuk Gamepad juga Disana Laptop holder Tray Dan Ini nih Fungsi ini Gue menemukan Cara terbaiknya Untuk kabel manajemen Ini kalau misalnya kita Nanti udah pasangin MagSafe Kan otomatis Kabelnya akan kayak gini ya Ya Kan gak rapi nih Nah kita bisa pasang Di Di rail yang Sebelah sana Jadi dia nanti Akan ngegantung gitu Jadi disini gak berantakan Mari kita pasangin Jadi ini Harus beli banyak sih Ini Gak bisa beli satu doang Oke Jadi kayak gini lah Untuk setup Meja kerja gue Finalnya Dan jujur gue lebih suka Warna yang Nook Pro ini Dibanding yang Nook yang biasa Kemarin gue pake Karena Lebih terang Dan dia selfnya sendiri Dia punya kayu yang bagus Beberapa lapis kayu Yang ditempel Atau di press gitu Keliatannya Dan layeringnya itu Punya dua tone Yang gelap dan terang Jadi ada Aksennya gitu So kalau misalnya kalian Beli dia selfnya dulu Tanpa ditambahin Aksesoris pun Sebenernya udah oke Secara looks Dari si kayunya Cuman yang gue Agak kurang suka itu Ada di bagian kakinya dia Lebih elegan Yang Nook biasa Best model So menurut gue Untuk yang Nook Pro Deserve ini Cocok buat dipake Jangka panjang Karena kayunya bagus Dan ada aksesoris juga Yang bisa kalian tambahin Jadi nyicil-nyicil Untuk kedepannya itu bisa Dan gak menutup Kemungkinan juga Kedepannya Si press play ini Akan keluarin aksesoris Untuk Nook Pro Yang lainnya Tapi kalian harus Pinter-pinter juga sih Untuk nentuin aksesoris Yang pas Sama kebutuhan kalian Karena dari semua Aksesoris udah dikirimin ke gue Cuma 5 doang Yang kepake ujung-ujungnya Yang pertama ini MagSafe Saking bagusnya Gue sampe rela Untuk beli MagSafe lagi Ini MagSafe Apple punya Yang gue beli Jadi pas ukurannya Sekaligus ini jadi Phone holder juga Dan MagSafe ini Di combine sama Cable organizer Nah menurut gue ini Wajib untuk kita Beli lebih dari satu Karena gue mau tambahin Yang di belakangnya Si Gamepad holder Karena di Gamepad holder ini Ada lubang kabel Yang bisa kita fixin aja gitu Posisi kabel disana Mas kalau misalnya kita udah pake Gamepad wireless kita Udah selesai pakenya Kita taro Dan bisa langsung di chest Kayak gitu Dan yang menarik Gamepad holder ini juga bisa Untuk taro keyboard Tapi gue pribadi Keyboard itu gue taro di tray Atau ya gue taro di kolong Si dashelfnya aja Kalau misalnya gue lagi Pengen beres-beres meja Catatan aja untuk tray ini Ya harus dikasih Bahan felt lagi gitu lah Jadi jangan langsung Kena besi Karena kalau misalnya Keyboard kita Aluminum Ya ngeri juga gitu Kena bisa lecet Dan ini juga bisa untuk laptop Karena di kanan kirinya tuh Udah ada lubang Yang kita bisa fungsiin Colok-colok kabel Ke port laptop kita Jadi laptop tinggal tutup aja Masukin ke situ Dan ini udah bisa jadi PC ya Nah dihubungin ke Kita punya monitor Atau opsi lainnya Kalau kalian mau pake Setup laptop Dan lebih aman Biar ngelecet-lecet Untuk sekarang ini Pake yang Laptop holder disamping Itu gue pake juga ya Disana Jadi once nanti gue punya Laptop beneran Gue akan pake Yang setup kayak gini Dibanding gue harus Taro tray Tray ini akan lebih pake Untuk barang-barang lain sih Disini gue ada Macbook Air M1 Yang tahun 2020 Ini muat banget ya Disini Ada lapisan feltnya Dan ini tebel Jadi gak worry sama sekali Kalau kita taro Laptop kita disitu Gak akan lecet Jadi ini untuk Final look Dash setup gue Pake Dash Shelf Noob Pro Dengan 5 aksesoris Yang gue pake Ukuran meja gue tuh Di 120 cm Sebenernya ini Terlalu ngepas sih ya Mungkin gue cocok itu Pake yang 80-an cm Yang satunya lagi Atau kalau misalnya Kalian punya meja Yang panjang itu Di 100 cm Ya lebih cocok Pake yang 80 cm sih Dan kalian harus Consider juga Kalau beli yang 80 cm Berarti aksesorisnya Yang bisa dipasang itu Lebih terbatas Untuk detail barangnya Semua harganya itu Kalian bisa cek aja Langsung linknya itu Di description box Untuk si Dash Shelfnya sendiri itu Harganya di 1 jutaan Dan aksesoris lainnya itu Ya variatif lah harganya Jadi segitu aja Untuk video kali ini Thank you banget Kudah nonton Kalau suka Boleh like, share, dan subscribe Waktu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax